A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya Dia berkata Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu Sesungguhnya engkau maha mendengar doa Kemudian para malaikat memanggilnya Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrob Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu Dengan kelahiran Yahya Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah Panutan Berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu Dan seorang nabi di antara orang-orang saleh Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak Sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul Dia Allah berfirman Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki Dan Zakaria Yahya Isa dan Ilyas Semuanya termasuk orang-orang yang saleh Dan Ismail Ilyasa Yunus Dan Lut Masing-masing kami lebihkan derajatnya Di atas umat lain pada masanya Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku Bagaimana aku akan mempunyai anak Padahal istriku seorang yang mandul Dan aku sendiri Sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua Allah berfirman Demikianlah Tuhanmu berfirman Hal itu mudah bagiku Sungguh Engkau telah aku ciptakan sebelum itu Padahal pada waktu itu Engkau belum berwujud sama sekali Dia Zakaria berkata Ya Tuhanku Berilah aku suatu tanda Allah berfirman Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia Selama tiga malam Padahal engkau sehat Maka dia keluar dari mihrob Menuju kaumnya Lalu dia memberi isyarat kepada mereka Bertasbihlah kamu Pada waktu pagi dan petang Wahai Yahya Ambilah Pelajarilah kitab Taurat itu Dengan sungguh-sungguh Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya Selagi dia masih kanak-kanak Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama Dari kami Dan bersih dari dosa Dan dia pun Seorang yang bertakwa Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya Dan dia bukan orang yang sombong Bukan pula Orang yang durhaga Dan kesejahteraan bagi dirinya Pada hari lahirnya Pada hari wafatnya Dan pada hari dia dibangkitkan Hidup kembali Maka kami kabulkan doanya Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung Sungguh Mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan Dan mereka berdoa kepada kami Dengan penuh harap dan cemas Dan mereka Orang-orang yang kusuk kepada kami Dan mereka berdoa kepada kami